Halo semuanya, balik lagi bareng gue DSB Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, kenalin nama gue DSB Di channel ini gue akan banyak bahas tentang seputaran perfume atau yang berhubungan sama wawangian Udah lama banget nih gue yang gak buat video baru Langsung aja video pertama comeback gue di tahun 2022 ini adalah Sesuai judul videonya, gue mau ngebahas tentang jenis perfume berdasarkan konsentratnya Nah lo harus tau dulu nih, kalau perfume itu umumnya terdiri dari alkohol dan essential oil Nah level banyak atau sedikitnya essential oil ini yang kita sebut konsentrat Jadi semakin tinggi konsentrat sebuah perfume, maka semakin lama wanginya bertahan Dan sopasti semakin mahal pula harganya Dari mana lo tau perfume yang lo beli itu jenis apaan? Oke biasanya itu ada tuh tulisannya di label kemasan perfume Contoh, seperti ini ya Nah disini ada tulisannya eau de toilette Jadi ini jenisnya eau de toilette Kemudian yang dari botiga ini dia eau de parfum Keliatan gak disini ya tulisannya eau de parfum Kemudian mansera Nih, udah paham Jadi lo akan tau jenis perfume apa yang lo punya dari kemasannya Oke Nah Gue akan bahas dari konsentrat yang rendah ke tinggi dulu ya Ada 5 macam Yang pertama itu adalah eau fresh Atau terjemah hanya fresh water aka air tawar Perfume jenis ini adalah perfume dengan konsentrat paling rendah Alias terendah Sekitar 1-3% aja tuh essential oilnya Sisanya hanya kandungan air dan alkohol Wangi yang jenis ini tentu gak bisa tahan lama ya Paling banter dia 1 jam aja Udah mentok tuh Mungkin perananya juga cuma sebagai penyegar tubuh Aromanya biasanya sederhana dan menyegarkan Nah harga perfume ini so pasti paling murah Dan cocok dipakai untuk harian Atau buat sekedar wangi aja di rumah Begitu Nah yang kedua itu adalah eau de cologne Perfume ini hanya bisa mempertahankan aromanya sekitar 2 jam aja Mentok-mentok 3 jam ya Sebab hanya mengandung 2-4% konsentrat Masih termasuk aroma yang ringan dan segar Makanya ini sering digunakan oleh orang yang lebih muda atau anak muda Meski produk ini gak terlalu bagus ya Tapi jenis ini yang paling banyak di pasaran Mungkin juga harganya masih terjangkau dan masih lebih baik daripada eau fresh Kayaknya ini juga yang paling banyak dijual di minimarket-minimarket sekitaran kita Atau terdekat kita Ini juga cocok dipakai buat harian Buat santai slow Misalnya sekedar di rumah aja Jalan ke pasar beli tempe Atau ke warung beli coki-coki Atau juga olahraga Ada juga sih eau de cologne yang mahal ya Macem Jomalona Itu makanya dikit-dikit aja sih kalo gue punya ya Nah perfume ketiga itu adalah eau de toilette atau EDT Nah ketahanan perfume ini Bisalah sampai 4 jam cocok untuk elo yang memiliki kesibukan yang padat Dan aroma wanginya juga lebih tahan lama Dibandingkan dengan eau de cologne EDT mengandung 5-15% konsentrat Tergantung pada jenis brandnya Tapi biasanya sekitaran itulah ya Dan harganya juga lebih mahal daripada eau de cologne EDT cocok buat dipakai di negara tropis Atau iklim panas macam Indonesia ya Karena umumnya wanginya tuh seger Buah-buahan Macem citrus atau lemon Jadi wanginya tuh kayak lo berasa habis baru mandi gitu lah Nah lanjut ke perfume Eh lanjut Lanjut ke Jenis keempat itu adalah Eau de parfum atau EDT ya Perfume ini memiliki aroma yang lebih pekat Dan ketahanannya lebih lama Pasalnya dia punya kandungan 15-20% konsentrat Nah EDP ini nih yang paling demen gue Hampir 90% Parfume yang gue punya Konsentratnya itu EDP Dikit banget yang EDT Karena gue lebih suka yang wanginya tahan lama gitu Nah kebanyakan manusia di muka bumi ini Juga sukanya tipe yang ini Biasanya EDP mampu bertahan hingga 8 jam Untuk EDP yang kualitas terbaik tentunya Harganya lebih mahal daripada eau de toilet So pasti ya konsentratnya lebih tinggi bok Namun ada juga loh EDT yang lebih tahan lama daripada EDP ya Tergantung kualitas perfume-nya lagi sih Begitu Nah oke Yang terakhir itu adalah Yang kelima Puffong atau Extrate de Puffong Jenis ini yang paling sedikit kandungan alkoholnya Sehingga cocok buat kalian ya Orang-orang yang punya kulit sensitif Ketahanan aromanya pun sangat tangguh Bisa sampai 8 jam Pada produk biasa Kandungan konsentratnya sendiri itu Sekitaran 20-30% Mantep lah pokoknya Makanya harganya juga paling mehong dari semuanya Kalo gue pribadi Gue belum punya perfume jenis ini ya Puffong atau Extrate de Puffong Ntar lah kalo suatu saat gue udah punya duit ya Udah bisa gue beli Oke lah nanti ya Wanginya biasanya lebih mahal Lebih mewah ya Tercium aroma kekayaan Kejayaan Kemekmuran di dalamnya Biasanya dipake buat kondangan Atau acara perhelatan yang penting Sayang kan Kalo cuma dipake buat harian Tetesan emas mahal soalnya Asli lah ya Kalo masih miskin kayak gue Belum bisa kebeli nih perfume Begitulah sharing pengetahuan Tentang jenis perfume Berdasarkan konsentratnya ya Tinggal lo sesuaikan aja Dengan keperluan pemakaian Dan juga budget Yang lo punya pastinya Semoga bermanfaat Buat yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe-nya Biar gak ketinggalan sharing video dari gue Dan juga Jangan lupa di like ya geng Sampai jumpa lagi Di video gue selanjutnya Ciao Bisa lah Sampai 4 jam ya Bisa jadi 5 jam juga Jadi lo akan tau Jenis perfume apa yang lo punya Berdasarkan kemasannya Eh berdasarkan kemasannya Jadi lo akan tau Perfume apa yang lo punya Dari Jadi lo akan tau Perfume apa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa